Intro Orang ngobrol di pasar, jangan dimonitor terus diaku sebagai obrolan di tempat pengajian, kan beda Misalnya sekarang NO Cabang Nasrani Itu kan pasti itu urusan keakrapan dan humor, kan gitu Itu kan dagelan Madura biasa Orang Madura ketika G30S dulu ada rombongan, itu kan jam malam, nggak boleh orang keluar setelah jam 10 malam sampai pagi Tapi ada rombongan dari kampung, jalan di kota, terus tentara sama polisi marah Siapa kamu terus rombongannya yang jawab, Ansor Pak, apa itu Ansor? Ansor itu setengkak di bawah kodim, setengkak di atas hansip Itu kan harus Anda tanggapi sebagai keakrapan dan penesraan budaya Jadi kan nggak mungkin ada kodim, terus bawahnya Ansor, terus bawahnya hansip kan nggak mungkin Dagelan ini kan nggak mungkin terjadi bener-bener Ini kan humor, ini kan keakrapan, ini kan bagaimana kita menikmati orang Madura, cara berfikirnya dan budaya dan seterusnya Jadi jangan menanggapi itu secara akademis, secara faktual, ilmiah dan seterusnya Karena itu soal keakrapan, setiap ungkapan itu kan berarti pakai etika dan disiplin bahasa Interaksi antar manusia, jadi ada bahasa politik beda dengan bahasa budaya Bahasa vekeh beda dengan bahasa mahabbah kan gitu Sehingga kita memang harus dewasa Yang N.O. Cabang tadi itu kan saya sudah pernah mendengar itu di dalam adara yang namanya Leletul Ijtimak di rumahnya Gustur di Ciganjur Kira-kira 1993 atau 1994 lah Disitu kan semua tokoh-tokoh agama datang termasuk pastor-pastur, ada romoh yang dari Jerman itu bahkan berpidato begini Pokoknya nanti kalau saya masuk neraka saya akan bilang, loh saya ini anak buahnya Gustur, maka saya akan masuk surga Itu kan juga jangan ditanggapi secara teologis dan vekeh karena itu kan tidak mungkin terjadi Tapi itu kan cara mereka mengakrapkan diri satu sama lain Sekarang masalahnya adalah pada kita itu harus ada pengelolaan caranya nyetir pikiran Jadi kita harus punya pengelolaan akal sehat dan hati kan gitu supaya kita bisa membedakan Saya tidak mengatakan benar atau salah, ya itu soal empat-papan kalau bahasa Jawa